Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Matlab Masih tema yang sama dengan video sebelumnya Yaitu tentang pertidaksamaan Namun kali ini saya akan membahas pertidaksamaan rasional Bagi adik-adik kelas 10 Nah ini materi yang akan adik-adik atau sudah adik-adik pelajari di matematika wajib Iya enggak? Pertidaksamaan rasional Sebelum saya bahas tentang pertidaksamaan rasional Pastikan kalian sudah nonton video sebelumnya tentang pertidaksamaan kuadrat Dan trik cara mudah bagaimana menentukan tanda pada geris bilangan Karena itu akan sangat bermanfaat, sangat mempermudah materi kita kali ini Tentang pertidaksamaan rasional Oke, apa sih pertidaksamaan rasional? Yang namanya pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda Ya pertidaksamaan bisa lebih dari, lebih dari sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan Pertidaksamaan rasional itu disebut juga sebagai pertidaksamaan pecahan Bentuknya seperti ini Fx per Gx bisa lebih dari sama dengan Nah pokoknya ini tanda pertidaksamaan ya Bisa lebih dari sama dengan, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang dari gitu Nah Di sini Fx dan Gx-nya mengandung variable Ya, tapi untuk pertidaksamaan rasional yang jelas Yang apa ya Yang mengandung variable itu terutama ini nih penyebutnya Contohnya gini X tambah 3 per X-5 lebih dari sama dengan 0 Ini pertidaksamaan rasional Ya Atau X kuadrat tambah 7X-5 per 6X tambah 1 lebih dari sama dengan 0 Ini pertidaksamaan rasional juga Gimana kalau gini? 2 per X tambah 1 kurang dari sama dengan 0 Ini pertidaksamaan rasional Nah, masalahnya gimana kalau ternyata yang Di penyebut itu tidak ada variable Misalnya gini 4X tambah 8 per 3 kurang dari sama dengan 0 Ini pertidaksamaan rasional bukan? Bukan, kenapa? Karena ini bisa kita nyatakan 4 per 3X tambah 8 dibagi 3 Ya, 8 per 3 kurang dari sama dengan 0 Ya, ini bukan pertidaksamaan rasional Jadi, pertidaksamaan rasional itu bentuk pecahan Bisa keduanya mengandung variable Pemilang dan penyebut Atau penyebutnya saja yang mengandung variable Gitu Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya Nah, cara Oh ya Sebelum saya lanjut Ini ada syarat ya Kalau pecahan pasti ada syarat Syaratnya apa? Penyebutnya tidak boleh 0 GX dia tidak sama dengan 0 Ini syaratnya Nah, sekarang cara menyelesaikannya Misalnya Kita punya X tambah 3 per X-2 misalnya Lebih dari sama dengan 0 Oke Langkah pertama Tentukan titik kritis Atau pembuat 0 pada pembilang dan penyebut Pada pembilang gini Pembuat 0 X tambah 3 sama dengan 0 X-nya berapa? X-nya kan negatif 3 ya tidak? X tambah 3 sama dengan 0 X sama dengan negatif 3 Ini titik kritis nih Pada pembilang Pada penyebut Ini kita buat 0 X-2 sama dengan 0 X sama dengan 2 Ini titik kritis Setelah dapat titik kritisnya Buat garis bilangannya Kita buat garis bilangan Tadi titik kritisnya kita dapat berapa? Negatif 3 dan 2 Di sini Tandanya kan pakai sama dengan Kalau pakai sama dengan Interval Tertutup ya Tetapi Ada syarat juga Tadi penyebut kan Gak boleh 0 2 ini Diperoleh dari penyebut Dari X-2 Maka dia Interval terbuka Jadi pokoknya Titik kritis yang berasal dari penyebut Dia pasti interval terbuka Sekarang Kita tentukan Tanda pertidaksamaannya Saya akan menggunakan Trick yang pernah Saya bagikan di video sebelumnya Pertama kita tentukan Daerah kanan Lihat koefisien dari Variable X Ini 1 Ini 1 1 dibagi 1 kan positif Oke Maka ke sini negatif Ke sini positif Yang kita cari Lebih dari sama dengan 0 Berarti dari 2 Ke kanan Dari Oh kok 2 Ini negatif 3 ya Dari negatif 3 ke Kiri Maka penyelesaiannya adalah Dari negatif 3 ke kiri X-nya kurang dari sama dengan Negatif 3 Atau Dari 2 ke kanan X-nya lebih dari 2 Tanpa sama dengan ya Oke Contoh berikutnya Misalnya X kuadrat Min 5 X tambah 6 Per X tambah 4 Kurang dari 0 Misalnya Nah kalau gini Kita kan belum Belum tahu titik kritis Pembuat 0 Dari pembilang ya Jadi ini kita Faktorkan terlebih dahulu Berapa angka yang dijumlahkan Negatif 5 Dikalikan 6 Negatif 3 dan Negatif 2 Jadi kita dapat titik kritisnya Dari pembilang X-3 Berarti X-nya sama dengan positif 3 X-2 X-nya sama dengan positif 2 X plus 4 X sama dengan negatif 4 Sekarang kita buat Garis bilangan Ini gak pakai sama dengan ya Jadi interval Terbuka semuanya Berapa aja Negatif 4 2 3 Kita tentukan yang kanan dulu Ini positif Ini positif Ini positif Berarti positif Kali positif Kali positif Ini jelas Positif Semuanya kan ini Pangat ganjil kan Pangat 1 Pangat 1 Jadi pasti ketika dia Pindah Dia pasti berubah tanda Pindah ke kiri Jadi minus Pindah ke kanan Plus Pindah ke kiri Minus Yang masih bingung Pastikan Saya ulangi Pastikan Lihat video sebelumnya Linknya saya Sertakan di deskripsi Video ini Bagaimana cara mudah Menentukan Tanda pertidak Samaan Tanda daerah Garis bilangan Tanpa melakukan Uji coba Lihat videonya Nah yang kita carikan Kurang dari 0 Berarti negatif kan Nah ini nih negatif Dan ini Maka jawabannya Dari negatif Dari negatif 4 ke kiri X nya adalah kurang dari Negatif 4 Atau Dari 2 ke kanan Dari 3 ke kiri 2 kurang dari X Kurang dari 3 Ini penyelesaiannya Simple ya Oke Untuk lebih jelasnya Bagaimana Pertidak samaan rasional Berikut ini Saya sertakan 10 contoh soal Beserta Pembahasannya Soalnya cukup Variatif Insya Allah Kalau 10 soal itu Kalian faham Kalian mengerti Insya Allah Gak akan ada masalah Di pertidak samaan rasional Berikut ini 10 soal Beserta Pembahasan Pertidak samaan rasional Contoh pertama Pertidak samaan 2X tambah 7 Per X minus 1 Kurang dari Sama dengan 1 Saya tulis Soalnya 2X tambah 7 Per X minus 1 Kurang dari Sama dengan 1 Nah Untuk pertidak samaan Kita kan Akan menjadikan Ruas kanannya 0 ya Disini kan ruas kanan 1 Hati-hati Kalian jangan sampai Ini Gimana kalau misalnya Ini pindah jadi kali Atau ke 200 Kita kali X minus 1 Misalkan Itu gak boleh Kenapa gak boleh Karena kita gak tahu Nilai X nya berapa Kita gak tahu Interval X nya berapa Jadi Untuk pertidak samaan Hati-hati Jangan mengalihkan Dengan suatu variable Yang gak jelas nilainya Ya Karena mungkin aja Itu akan merubah Tanda pertidak samaan Ingat ya Kalau di kali negatif Kan pertidak samaan Akan berubah tanda kan Kecuali kalau variable itu Udah jelas Bernilai positif Baru boleh Oke Kita kan belum tahu ini Positif apa negatif Jadi Jangan dikalikan dengan X minus 1 Nah Cara amannya Kedua ruas kita kurangi 1 Atau dengan kata lain Pindah ruas gitu 1 dari kanan Pindahkan ke kiri 2X plus 7 Per X minus 1 Kurang 1 kurang dari Sama dengan 0 Nah sekarang kita kurangi Maka ini kita jadikan Pecahan juga Dengan penyebut yang Sama 2X tambah 7 Per X minus 1 Dikurangi 1 itu Sama aja dengan X minus 1 Nah X minus 1 Per X minus 1 Penyebutnya kan sama Oke Sekarang kita kurangi 2X dikurangi X 7 dikurangi Negatif 1 Itu positif 8 Bawahnya X minus 1 Kurang dari Sama dengan 0 Dari sini kita dapat Titik kritisnya X tambah 8 Berarti X nya negatif 8 X minus 1 X nya positif 1 Kita buat garis bilangan Berapa Negatif 8 dan 1 Negatif 8 1 Tertutup apa Terbuka Soalnya kan ini Tertutup ya Karena ada sama dengan Tapi ingat Titik kritis yang berasal Dari penyebut Yang berasal dari bawah ini Ini selalu terbuka 1 kan berasal dari sini Jadi 1 terbuka Negatif 8 Tertutup Kita cek tanda Positif Dibagi positif Ini variable account Positif Ini positif Dibagi positif Ini jelas positif Ini pasti negatif Ini positif Yang kita cari itu Kurang dari sama dengan 0 Yang tengah nih Yang negatif Ini Jawabannya Jadi gimana Negatif 8 Kurang dari Tertutup ya Sama dengan Kurang dari sama dengan X Kurang dari Ini terbuka 1 Negatif 8 Kurang dari sama dengan X Kurang dari 1 Jawabannya B Oke Contoh kedua Diberikan pertidak samaan X min 3 Per X kuadrat Min 8 X tambah 7 Lebih dari 0 Himpunan nilai X Yang memenuhi Pertidak samaan tersebut Adalah Pembilangnya X min 3 Penyebutnya X kuadrat Min 8 X plus 7 Kita Faktorkan aja ya X X Berapa angka yang dijumlakan Negatif 8 Dikalikan 7 Negatif 7 Dan negatif 1 Ya enggak Negatif 7 Tambah negatif 1 Kan negatif 8 Negatif 7 Kali negatif 1 Positif 7 Oke Nah Kita dapat titik kritisnya adalah Dari pembilang X sama dengan 3 Dari penyebut X sama dengan 7 Dan X sama dengan 1 Nah Sekarang kita buat Garis bilangannya Berapa aja 1 3 Dan 7 1 3 7 Soalnya kan enggak pakai Sama dengan Artinya ini terbuka semuanya 1 3 7 Kita cek interval Paling kanan Tandanya Positif Dibagi positif Kali positif Positif Kali positif Kali positif Dibagi positif Ini positif nih Ini berasal dari Pangkat ganjil semua Ini pangkat 1 Pangkat 1 Pangkat 1 Maka Setiap Pindah Apa Pindah Daerah Pindah interval Tandanya berubah Ini jadi minus Plus Minus Gitu Yang kita cari Adalah Lebih dari 0 Jadi jawabannya yang positif Dari 7 ke kanan Dari 1 ke kanan Dari 3 ke kiri Ini nih Kalau kalian masih bingung Cara menentukan Tanda pada daerah Tanpa uji coba Sekali lagi saya ingatkan Silahkan Lihat video Yang sebelumnya Saya upload Dengan link Dengan link Yang tertera pada Deskripsi video ini Oke Sekarang Jadi jawabannya gimana Dari 1 ke kanan Jadi 1 Kurang dari X Kurang dari 3 Atau Dari 7 ke kanan X nya Lebih dari 7 Oke Ada gak 1 Kurang dari X Kurang dari 3 Atau X Lebih dari 7 Jawabannya B Oke Contoh berikutnya Contoh ketiga Berlaku untuk Pertidak samaan ini Berlaku untuk Oke kita nyari Interval X nya Pembilangnya 2X Kuadrat Ditambah 5X Dikurangi 3 Per Oke ini kan Semua Semua sukunya kan Bisa kita bagi 2 ya 4 bisa 2 bisa Min 6 bisa Jadi kita keluarin 2 Maka ini menjadi 2X Kuadrat Tambah X Min 3 Kurang dari 0 Kita bisa menghilangkan 2 ini Caranya kedua ruas kita kali 2 2 ini kan positif Jadi saat kita kali 2 Kedua ruas Dia gak Ngerubah tanda Jadi gak masalah Ya Jadi 2X Kuadrat Tambah 5X Min 3 Bawahnya Kita kali 2 Otomatis ini Hilang ya 2 per 2 Jadi ini tinggal 2X kuadrat Tambah X Min 3 Yang kanan pun sama 0 kali 2 tetap 0 Nah sekarang gini Kita akan Memfaktorkan Ya kita akan Mencari faktor Dari Pembilang dan Penyebut Seperti yang sudah saya bahas Di Video tentang Pertidak samaan kuadrat Bagaimana cara Bagaimana cara Mencari faktor Dari Persamaan kuadrat Misalnya gini X kuadrat Tambah BX Tambah C Caranya Kita buat 1 per A AX AX Lalu cari 2 angka Yang dijumlahkan Hasilnya B Dikalikan Hasilnya A kali C Nah ini kan A nya 2 Jadi kita faktorkan Jadi 1 per 2 2X 2X Ini juga sama A nya 2 1 per 2 2X 2X Kurang dari 0 Dari Yang atas Pembilang Kita akan mencari 2 angka Yang dijumlahkan Sama dengan B B nya disini 5 Dikalikan Sama dengan A Kali C Berarti 2 kali Negatif 3 Negatif 6 Ada gak Kalau dijumlahkan Hasilnya 5 Kalau dikalikan Negatif 6 6 dan Negatif 1 Plus 6 Min 1 Oke Sekarang yang Penyebutnya Yang bawah Kita akan mencari 2 angka Yang dijumlahkan Sama dengan B B nya disini 1 Dikalikan A Sama dengan C Sama dengan A Kali C 2 kali negatif 3 Negatif 6 Berapa 3 dan negatif 2 Negatif 2 Plus 3 Oke Setengah kali 2 X Itu X Setengah kali 6 3 Ini tetap 2 X Min 1 Yang ini Setengah kali 2 X X Setengah kali negatif 2 Negatif 1 Ini 2 X Plus 3 Kurang Dari 0 Oke Kita dapat Titik kritisnya Dari Pembilang Kita dapat X Plus 3 Berarti X Sama dengan Negatif 3 Terus 2 X Min 1 X Sama dengan Positif 1 Per 2 Dari Penyebutnya X Min 1 Jadi X Sama dengan 1 Ini 2 X Plus 3 X Sama dengan Negatif 3 Per 2 Kita buat Garis bilangannya Mana yang paling kecil Negatif 3 Per 2 Negatif 3 Terbuka semua Negatif 3 Negatif 3 Per 2 Lalu berapa Setengah Lalu 1 Yang paling kanan Positif Kali positif Kali positif Dibagi positif Kali positif Oke ruas kanan Positif Semuanya kan ini Berpangkat ganjil Berpangkat 1 Faktornya Jadi ketika kita Berpindah Interval Tandanya selalu berubah Dari positif Ini menjadi negatif Ini positif Negatif Positif Oke Yang kita cari Itu kurang dari 0 Berarti yang negatif Jawabannya Ini nih Jadi gimana Negatif 3 Kurang dari X Kurang dari negatif 3 Per 2 Atau Setengah Kurang dari X Kurang dari 1 Ada nggak C C ya Sama ya Negatif 3 Kurang dari X Kurang dari Negatif 3 Per 2 Atau Setengah Kurang dari X Kurang dari 1 Nah itu jawabannya Oke sekarang kita lanjut Ke contoh keempat Himpunan penyelesaian Pertidak samaan X kuadrat Min 2 X tambah 1 Per X kuadrat Min X Min 6 Kurang dari Sama dengan 0 Untuk X Anggota bilangan Real adalah Oke Pertidak samaannya Langsung saja Saya faktorkan Kurang dari Sama dengan 0 X X X Oke Untuk pembilangnya Kita akan mencari 2 angka Yang dijumlahkan Hasilnya negatif 2 Dikalikan hasilnya Positif 1 Berapa? Jelas Negatif 1 Dan negatif 1 Negatif 1 Negatif 1 Nah Untuk penyebutnya Kita akan mencari 2 angka Yang dijumlahkan Negatif 1 Dikalikan Negatif 6 Berapa? Negatif 3 Dan positif 2 Oke Pembilang Lihat X min 1 X min 1 Itu sama saja dengan X min 1 Kuadrat Bawahnya X min 3 X plus 2 Kurang dari Sama dengan 0 Nah Kita dapat titik kritisnya X min 1 Berarti X sama dengan 1 X min 3 X sama dengan 3 X plus 2 X sama dengan Negatif 2 Kita buat garis bilangan Berapa aja? Negatif 2 Terus 1 Terus 3 Soalnya kan ini Kurang dari sama dengan Pakai sama dengan kan Artinya tertutup Untuk Pembilang Yang berasal dari penyebut 3 dan negatif 2 Itu terbuka Pokoknya titik kritis Berasal dari penyebut Itu pasti terbuka Nah Kita tentukan tanda Pertama ruas kanan Yang paling kanan Daerah paling kanan Lihat koefisien Setiap variable Ini 1 Positif Bawahnya 1 x 1 Positif Positif Dibagi positif Ini positif Kita pindah ke kiri Melewati 3 3 itu berasal dari sini Pangkatnya ganjil Pasti berubah tanda Kalau melewati Yang berasal dari faktor ganjil Iya gak Kemudian pindah lagi Ke kiri Melewati 1 1 itu berasal dari sini Pangkatnya genap Pangkat genap Berarti tandanya tetap Awalnya minus Berarti negatif Tetap gitu ya Saya ulangi Pokoknya ketika melewati Titik kritis Berasal dari faktor Pangkat ganjil Tanda berubah Berasal dari faktor Pangkat genap Tandanya tetap Negatif Tetap Negatif Kita melewati Negatif 2 Negatif 2 berasal dari sini Pangkatnya ganjil Berubah lagi Ya Oke Sementara yang kita cari Di soal itu Kurang dari sama dengan 0 Berarti yang negatif ya Ini kan tertutup Jadi nyambung nih Dia Satu ini gak jadi batas Gitu Jadi jawabannya X nya Lebih dari negatif 2 Kurang dari 3 Ada gak? Oke Gak ada Kita cari yang Equivalent dengan Pernyataan ini Yaitu X lebih dari Negatif 2 kan Kurang dari X Artinya X lebih dari Negatif 2 Dan Oke Saya ulangi Negatif 2 kurang dari X Berarti X lebih dari Negatif 2 Dan X kurang dari 3 Gitu Ada gak kalau gini X kurang dari 3 Dan X lebih dari Negatif 2 Yang D Jawabannya Oke Masih di Pertidak samaan Rasional Sekarang kita lanjut Ke contoh Kelima Pertidak samaan X kuadrat Min 3 X tambah 2 Per X tambah 1 Kuadrat Per X tambah 2 Kurang dari 0 Berlaku untuk Oke Pembilang ini Kita faktorkan Terlebih dahulu Cari 2 angka Yang dijumlahkan Negatif 3 Dikalikan hasilnya 2 Berapa Negatif 2 Dan negatif 1 Min 2 Min 1 Nah Untuk penyebut ini Bentuknya sudah Bentuk Apa Sudah difaktorkan ya X tambah 1 Kuadrat X tambah 2 Kurang dari 0 Nah Dari bentuk ini Kita dapat melihat Titik kritisnya Berapa aja X min 2 Berarti X sama dengan 2 Dari X min 1 X sama dengan 1 Dari sini X plus 1 X sama dengan negatif 1 Dari X tambah 2 X sama dengan negatif 2 Kemudian kita buat Garis bilangannya Mana paling kecil Negatif 2 ya Negatif 2 Kemudian negatif 1 Lalu 1 2 Oke Pertama kita tentukan Tanda pada interval Paling kanan Yaitu interval Yang lebih dari 2 Lihat Koefisien X Ini 1 Positif Kali positif Jelas positif Yang bawah Positif Kali positif Positif Oke Interval paling kanan Bernilai positif Berikutnya kita Yang berasal dari sini Pangkat 1 Pangkat ganjil Berarti ini berubah Sementara yang kita cari adalah Kurang dari 0 Berarti yang negatif jawabannya Dari negatif 2 ke kiri Dan Di antara 1 dan 2 Jadi jawabannya X kurang dari negatif 2 Atau 1 kurang dari X Kurang dari 2 Ada gak? X kurang dari negatif 2 Atau 1 kurang dari X Kurang dari 2 Ternyata jawabannya adalah Mudah ya Oke Sekarang kita lanjut Ke contoh Ke 6 Jika 5 per X Min 7 Lebih dari 7 per X Plus 5 Bagaimana caranya? Ingat Untuk pertiada samaan Kita jadikan ruas kanan Sama dengan 0 Jadi ini kita jadikan 5 per X Min 7 Yang 7 per X Plus 5 Pindahkan ke kiri Jadi min 7 per X Plus 5 Tandanya Lebih dari 0 Oke Konsep pecahan gini Kalau kita punya A per B Dikurangi C Per D Ini sama aja dengan gini A D Min B C Per B D Iya gak? Jadi 5 kita kalikan ke sini 5 kali X Atau 1 Isi dulu deh 5 kali X Plus 5 Dikurangi 7 kali X Min 7 Bawahnya Penyebut kali penyebut X Min 7 Kali X Plus 5 Tandanya Lebih dari 0 Oke Nah yang pembilang Nah yang pembilang Ini bisa kita Sederhanakan ya 5 kali X 5 X 5 kali 5 Plus 25 Negatif 7 Kali X Negatif 7 X Negatif 7 Kali negatif 7 Plus 49 9 9 Bawahnya biarkan Biarkan bentuk faktor X Min 7 Kali X Plus 5 Lebih dari 0 Oke 5 X Dikurangi 7 X Berapa? Negatif 2 X 25 Ditambah 49 74 ya Plus 74 Per X Min 7 X Plus 5 Lebih dari 0 Nah kita cari titik kritisnya sekarang Dari pembilang Titik kritisnya berapa? Coba Negatif 2 X Tambah 74 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan Negatif 74 Dibagi negatif 2 37 ya Nah dari penyebut Kita dapat 2 titik kritis Yaitu X Sama dengan 7 Dari sini ya Dan dari sini X tambah 5 Berarti titik kritisnya X sama dengan Negatif 5 Kemudian kita buat Garis bilangan Seperti biasa Berapa aja? Negatif 5 7 7 dan 37 Negatif 5 7 dan 37 Oke Pertama kita tentukan dulu Interval paling kanan Oh ya ini Terbuka semua ya Disini gak pakai sama dengan Kita tentukan interval paling kanan Lihat koefisien X Negatif 5 dan 3 Positif 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 Apa nyebut? Positif Kali positif Kali positif kan positif Di atas Membilangnya negatif Negatif dibagi positif Negatif Jadi interval Paling kanan Ini negatif Melewati 37 37 37 ini berasal dari sini Ini berasal dari sini Atau Atau 7 kurang dari X Kurang dari 37 Ada gak? X kurang dari Negatif 5 Atau 7 kurang dari X Kurang dari 37 Jawabannya C Ternyata ya Oke Sekarang kita lanjut Ke contoh ke 7 Bilangan real Yang memenuhi Pertidak samaan 3X-2 Per X Kurang dari X Seperti biasa Kita jadikan Ruas kanannya 0 ya Jadi yang kanan X ini kita pindahkan Ke kiri Oke Saya tulis lagi 3X-2 Per X X kanan Kita pindahkan ke kiri Jadi min X Kurang dari Maka ruas kanan 0 Nah Agar ini bisa dikurangi Ini Jadi yang X nya kita jadikan Pecahan dengan penyebut yang sama 3X-2 Per X X ini kita jadikan X kuadrat Per X Kurang dari 0 Oke Penyebutnya udah sama Sekarang pembilang Dikurangi pembilang 3X-2 Min X kuadrat Per X Kurang dari 0 Atau Biasakan yang pangkat Tertinggi Di depan ya Negatif X kuadrat Tambah 3X-2 Per X Kurang dari 0 Nah disini Koefisien dari X kuadratnya kan negatif Kita kali aja dengan negatif 1 Kenapa? Kita kali negatif 1 Biar koefisien ini positif ya Kita kali negatif 1 Maka ini menjadi X kuadrat Min 3X plus 2 Per X Nah Per tidak samaan Kalau dikali negatif Tandanya kita balik Jadi lebih dari 0 Pembilang kita faktorkan Pembilang kita faktorkan Coba Dijumalkan negatif 3 Dikalikan hasilnya 2 Dijumalkan negatif 3 Hasil kalinya 2 Berapa? Negatif 2 dan negatif 1 Negatif 2 Negatif 1 Per X Lebih dari 0 Berikutnya Dari sini kita dapat Titik kritisnya X min 2 Berarti X sama dengan 2 X min 1 X sama dengan 1 Kemudian di sini X aja Berarti X sama dengan 0 Nah Kita buat tulis bilangannya Berapa? 0, 1 dan 2 ya 0 1 2 Semuanya Intervalnya terbuka Karena disini tidak pakai sama dengan Iya tidak? Kita cek interval Paling kanan Positif kali positif Dibagi positif Ini jelas positif Ini pangkatnya genjil semua Berarti ini minus Plus Minus Oke Yang kita cari Lebih dari 0 Nah ini nih Yang positifnya Jadi bagaimana jawabannya? 0 Kurang dari X Kurang dari 1 Yang sebelah sini ya Atau Dari 2 ke kanan X Lebih dari 2 Ada tidak? 0 Kurang dari X Kurang dari 1 Atau X Lebih dari 2 Jawabannya B Gampang ya Oke berikutnya Contoh ke 8 Masih di Pertidak samaan rasional Himpunan penyelesaian Pertidak samaan X kuadrat Per X Min 1 Kurang dari 3 X Min 2 Per X Min 1 Tambah 2 Seperti biasa Yang ruas kanan Kita pindahkan ke kiri Semuanya ya X kuadrat Per X Min 1 Ini jadi Min 3 X Min 2 Per X Min 1 2 Juga kita pindahkan jadi Min 2 Kurang dari 0 Oke Kita samakan penyebutnya Semuanya Ini kebetulan udah sama nih Tinggal yang 2 X kuadrat Per X Min 1 Dikurangi 3 X Min 2 Per X Min 1 Yang 2 Ini kita jadikan X Min 1 Ya 2 Dibagi berapa Berapa yang dibagi X Min 1 Hasilnya 2 Berarti ini pasti 2 kali X Min 1 Yaitu 2 X Min 2 Ya Kurang dari 0 Nah Berikutnya Penyebut udah sama Tinggal kita hitung Pembilangnya X kuadrat Min kali plus 3 Min 3 X Min kali min 2 Jadi plus 2 Min 2 X Min min 2 Jadi plus 2 Gitu Penyebutnya X min 1 Kurang dari 0 Pembilangnya X kuadrat Min 3 X Dikurangi 2 X Min 5 X 2 tambah 2 4 Per X Min 1 Kurang dari 0 Ini kita faktorkan Ayo Berapa Dijumlakan Negatif 5 Dikalikan 4 Negatif 4 Dan negatif 1 X Min 1 Kurang dari 0 Nah Gini Ternyata Ternyata Ada X min 1 Ada X min 1 Hati-hati Jangan dicoret Jadi X min 1 Per X min 1 Di sini Jangan kalian hilangkan Gimana cara yang aman Kita kali Dengan X min 1 Kuadrat Kenapa kali Dengan X min 1 Kuadrat Ini jelas Kalau dikuadrat Jelas Ini positif Kalau dikali positif Berarti kan Tidak merubah Tanda Kedua ruas Kita kali dengan X min 1 Kuadrat Maka kita peroleh X min 4 X min 1 Kuadrat Kali X min 1 Kan X min 1 Pangkat 3 Dibagi X min 1 Maka kita dapat X min 1 Kuadrat Kurang dari 0 Jadi titik kritisnya X sama dengan 4 Dan X sama dengan 1 Kita buat garis bilangannya 1 dan 4 Terbuka 1 4 Cek ruas kanan Positif Pali positif Ini positif Interval paling kanan Kemudian melewati 4 4 itu berasal dari sini Pangkat ganjil Maka berubah tanda Kemudian melewati 1 Dari sini Pangkatnya genap Tidak berubah tanda Masih negatif Yang kita cari Kurang dari 0 Kesini Karena ini interval Interval terbuka Jadi berhenti dulu Disini Ada batasnya Nah ini penyelesaiannya Jadi bagaimana X kurang dari 1 Atau 1 kurang dari X Kurang dari 4 Ini jawabannya Ada gak Yang A Ternyata Nah itu Pembahasan Contoh soal ke 8 Oke berikutnya Soal ke 9 Grafik Y sama dengan X kuadrat min 4 Per X kuadrat min 4 X tambah 3 Terletak di atas Sumbu X Gini Pada diagram Cartesius Terletak di atas Sumbu X Ini artinya disini nih Y nya gimana Ternyata Y nya positif Terletak di atas Sumbu X Artinya Y nya lebih dari 0 Y lebih dari 0 Karena Y sama dengan ini Maka X kuadrat Min 4 Per X kuadrat Min 4 X tambah 3 Lebih dari 0 Ini kita faktorkan X kuadrat min 4 Itu sama aja dengan X tambah 2 Kali X min 2 Yang bawah Penyebutnya Ayo berapa Dijumlakan negatif 3 Dijumlakan negatif 4 Dikalikan 3 Berapa Negatif 3 Dan negatif 1 Gitu ya Lebih dari 0 Maka kita dapat Titik kritisnya X sama dengan negatif 2 X sama dengan 2 X sama dengan 3 Dan X sama dengan 1 Terakhir kita buat Garis bilangannya Berapa aja Paling kecil Negatif 2 ya Negatif 2 Lalu 1 2 3 Interval paling kanan Positif Ini semua pangkat ganjil Maka ini berubah tanda Negatif Positif Negatif Dan Positif Sementara yang kita cari Adalah Lebih dari 0 Lebih dari 0 Maka jawabannya Positif Ini Ini Sama Ini Ini juga Oke Nah dari negatif 2 Ke kiri Gimana Berarti X kurang dari negatif 2 Atau Nah yang ini Interval ini 1 Kurang dari X Kurang dari 2 Atau Atau Dari 3 ke kanan X lebih dari 3 Ada gak X X kurang dari 2 Atau 1 Kurang dari X Kurang dari 2 Atau X lebih dari 3 Jawabannya C Gampang ya Nah itu Pembahasan ke 9 Oke Contoh terakhir Soal nomor 10 Nah ini soal Seleksi PTN Saya lupa tahun berapa 2005 Kalau gak Sudah lama ya Nah sebelum saya bahas Pastikan kalian Jangan lupa Like share dan subscribe Channel ini Oke Nah Disini Jika X Kuadrat Tambah 3 X Min 10 Lebih dari 0 Ya Ini bisa kita faktorkan gak Coba Bisa gak X kuadrat Tambah 3 X Min 10 Dijumlahkan 3 Dikalikan negatif 10 Berapa Dikalikan negatif 10 5 Dan negatif 2 Ya gak Plus 5 Min 2 Nilainya positif Katanya Ya Oke Berikutnya FX Itu sama dengan X plus 5 Kali X kuadrat Min 3 X plus 3 Per X Min 2 Gitu Ya Nah Dari sini X plus 5 Kali X Min 2 Nilainya positif Ya Artinya gini Kalau ada Segitiga Kali kotak Nilainya positif Artinya Segitiga Dibagi kotak pun Nilainya Pasti positif Ya gak Kalau misalnya Segitiga Kali kotak Kalau ini Negatif Kali negatif Nilainya positif Berarti ini Negatif dibagi Negatif Juga positif Kan Atau ini Positif Kali positif Maka positif Dibagi positif 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 Juga Ngerti gak Jadi gini X tambah 5 Kali X Min 2 Positif Artinya X tambah 5 Dibagi X Min 2 Ini positif Ini positif Nilainya Ya Nah Jadi kita tinggal Nyari yang Ini Bentuk Ini Ini nilainya Positif Apa negatif Gitu Karena Yang X Plus 5 Dibagi X Min 2 Ini jelas Positif Oke Kita tinggal Nyari ini Ini yang menentukan Bagaimana caranya Nah Ini Kita gunakan Definit Kalau ada AX Kuadrat Y Sama dengan AX Kuadrat Ditambah BX Tambah C Ya Itu dikatakan Definit Definit Positif Dulu ya Definit Positif Definit Positif Artinya Berapapun Nilai X Nilai Y Selalu Positif Saratnya Gimana Definit Positif Itu A Lebih dari 0 Dan B Kuadrat Dikurangi 4AC Kurang dari 0 Oke Kita cek Dari sini X Kuadrat Min 3X Tambah 3 Ini A Satu A Lebih dari 0 Ya Ini Satu Lebih dari 0 Satu Lebih dari 0 Sudah Terpenuhi Sekarang Kita cek B Kuadrat Min 4AC Berapa B Kuadrat B Nya Negatif 3 Dikuadrat 9 Dikurangi 4 A 1 C 3 9 Dikurangi 12 Negatif 3 Oh Ternyata Kurang dari 0 Sesuai Ini kan A Nya Lebih dari 0 Dan B Kuadrat Min 4AC Kurang dari 0 Artinya Ini Definit Positif Positif Jadi Yang bagian sini Berapapun nilai X Yang kita masukkan Ke sini Berapapun nilai X Yang kita substitusi Ini pasti Positif Dan yang sebelah sini Juga Positif Jadi Kalau gitu Kesimpulannya Gimana Ini Positif Kali positif Maka jelas Hasilnya Positif Jadi FX Pasti Positif Lebih dari 0 Ada Jawabannya A Nah Itu 10 Contoh soal Dan Pembahasan Pertidaksamaan Rasional Semoga Bisa dimengerti Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Jangan lupa Tunggu Video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa